Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mas bro pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi tips cara kita merawat ikan gurami agar tidak banyak yang mati mas bro mulai dari kita tebar bibit sampai kita panen jadi sebelum saya lanjutkan video ini mas bro pertama yang saya sampaikan ini ini semua menurut pengalaman saya mas bro dan ini khusus untuk kita kolam terpal jadi langsung saja kita bahas satu persatu mas bro langkah pertama yang harus kita perhatikan mas bro sebelum kita menebar bibit kita isi terlebih dahulu air kolamnya setinggi 30 cm baru kita masukkan garam kasar dan em4 setelah itu kita endapkan air kolam tersebut selama 3 hari mas bro kalau saya disini 3 hari saya endapkan baru kita letakkan lah bibit ikan guraminya ke dalam kolam dan perlu diketahui mas bro disaat kita tebar bibit janganlah terlalu padat karena itu bisa menyebabkan penyakit jamur dan pertumbuhan ikannya pun tidak maksimal dan untuk pengisian air mas bro isilah secara bertahap kemarin itu saya tebar bibit ukurannya 7 cm mas bro saya isi airnya 30 cm dan setelah ikannya mulai agak besar saya tambah lagi 5 cm setelah tambah besar lagi saya tambah lagi 10 cm sampai maksimalnya 70 cm mas bro jadi isilah air secara bertahap setelah itu barulah kita beri penghalang di atas kolam mas bro seperti saya ini ini saya letakkan jaring ini saya buka karena saya lagi ganti air mas bro kalau tidak ini saya tutup ini rapat agar sinar matahari tidak langsung ke dalam kolam mas bro karena kolam terpal ini sifatnya panas mas bro jadi sudah panas di air kolam terpalnya ditambah lagi sinar matahari langsung jadi panas juga itu pun tidak bagus untuk kondisi ikan di dalam kolam paling tidak kita beri penghalang lah atasnya supaya tidak matahari langsung yang lebih bagusnya lagi kita taruh pelepah-pelepah kelapa mas bro karena ikan gurami ini dia pemalu ini mas bro jadi kalau ada pelepah kelapa ranting-rantingnya itu masuk ke air disitu suka dia bermain-main karena ikan gurami ini suka tempat-tempat yang agak-agak tertutup mas bro ranting-ranting itu paling suka dia ikan gurami ini selanjutnya mas bro kita masuk ke tahap pemberian pakan jadi untuk pemberian pakan ini sesuaikan peletnya dengan ukuran ikannya kalau ikannya kecil kita kasih pelet yang kecil juga kalau saya dulu menggunakan pelet 781 min 1 awalnya mas bro begitu ikannya sudah besar saya naik ke min 2 begitu besar kita naik lagi tingkat peletnya dan untuk pemberian peletnya haruslah dibibis mas bro jadi pelet dibibis terlebih dahulu lebih bagusnya juga dibibis menggunakan vitamin juga mas bro jadi fungsi pembibisan itu agar pelet menjadi lunak mudah dimakan sama ikan tidak merusak pencernaan ikan mas bro dan untuk pemberian pakan selain pelet misalnya daun-daunan mas bro usahakan itu diberikan setelah umur 3 bulan setelah kita tebar bibit mas bro karena kalau masih kecil kita taruh daun-daunan itu daun-daunannya belum dimakan sama ikan gurami ini mas bro yang ada menyebabkan air kolam menjadi bau dan kotor karena daun-daunan itu menjadi busuk di dalam kolam dan apabila ikan guraminya sudah 3 bulan setelah kita tebar bibit mas bro barulah kita beri daun-daunan itu untuk makanan tambahannya mas bro jadi pagi setelah kita kasih pelet barulah kita kasih daun-daunannya dan daunnya ini habis tidak habis sore harinya haruslah dibuang agar tidak membusuk di dalam kolam yang menyebabkan air kolam menjadi kotor kalau saya disini saya beri daun talas atau daun keladi dan untuk pemberian pakan pelet usahakan jangan terlalu pagi dan jangan terlalu sore mas bro dia yang bagus itu jam 10 dan jam 4 sore karena pernah saya kasih makan peletnya jam 8 pagi mas bro ternyata ikannya tidak mau makan dikarenakan suhu air yang belum stabil mas bro karena terlalu pagi dan sore harinya pernah juga saya kasih jam 5 sore lewat mas bro ternyata ikannya juga tidak mau makan karena kadar oksigennya sudah mulai menipis mas bro dan untuk pemberian pakan peletnya janganlah berlebihan mas bro karena dari sisa-sisa pakan yang berlebihan tidak dimakan ikan bisa menyebabkan amoniak racun di dalam kolam mas bro jadi ikan bisa terkena penyakit dan bisa pula ikannya mati kita masuk ke tahap selanjutnya mas bro yaitu pantaulah kualitas air kalau saya disini 2 atau 3 minggu sekali saya ganti air mas bro karena berbudidaya ikan gurami di kolam terpal ini yang perlu dijaga itu adalah airnya jadi kalau airnya sehat pasti ikannya juga sehat mas bro jadi kenapa saya bilang pantau kualitas air mas bro karena pernah kemarin itu saya tidak lihat rupanya air kolamnya sudah tidak bagus dan banyak larva ulat seperti kumbang air mas bro itu menggerogoti ikan ikan gurami saya dan ikan gurami saya kulitnya melepuh dan ada juga yang mati seperti yang saya tunjukkan ini mas bro jadi intinya harus kita sering pantau kualitas airnya mas bro kalau tidak mau terkena penyakit seperti video yang saya tampilkan ini ini ikannya kulitnya melepuh ini ikannya mati ini mas bro satu ekor karena digerogoti sama ulat larva kumbang air jadi faktor paling utama penentu kita dalam berbudidaya ikan gurami di kolam terpal ini mas bro yaitu adalah air jagalah kualitas air kalau airnya sehat pasti ikannya sehat dan sebenarnya mas bro akan paham dengan sendirinya kalau sudah terjun langsung berbudidaya ikan gurami di kolam terpal karena mas bro setiap hari melihat perkembangan perkembangan apa-apa saja yang dibutuhkan sama ikan gurami mungkin hanya ini yang dapat saya buat di video kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.